selamat menikmati meski saya sering melewati daerah ini bahkan sudah tidak terhitung kali saya kesini dan sudah tahu juga kalau disini ada patung tapi konyolnya saya tidak pernah bertanya ini sebenarnya patungnya siapa tidak ada apa-apa namanya berdiri kokoh di perkampungan tempatnya juga jauh dari keramaian jauh dari kota lalu saya cari tahu di google ya ternyata inilah sosok patung putri kurabai yang cukup tangkas yang juga bertindak sebagai pangalina perang dari kompeten madu yang dikala dulu siapa lagi kalau bukan raden ayat nabi milah jika sama yang belum tahu siapakah sosok beliau ya searching aja di google tapi sayangnya patung yang dulu selalu bersih selalu dirawat kini menjadi tidak terawat tidak diperlukan sama sekali bahkan di sekitarnya yang dulu ada kebun pinatangnya sebagai tempat wisata sekarang lumpuh mati total saya cuma pengen bilang pada video ini marilah kita cek ke kelas tarian dan tempat wisata di kota tersinta ini agar kabupaten maupun kota madiun menjadi denas di wisata yang baik di mata orang luar sudah begitu saja sudah begitu saja saya khoirul discovery madiun wassalamualaikum terima kasih terima kasih